Indonesia atau Vietnam kita disini tulis Indonesia dan Vietnam Oke kita tulis dulu ya Oh suruh buka pintu kandang sendiri ya temen-temen ya Oh buka pintu kandang sendiri Oh ini pintar temen-temen sebelum milih dia harus buka pintu kandang sendiri Wah tuh kita lihat Wok pilih yang mana nih yang dipilih Wok itu yang menang temen-temen Wow 12 yang mana nih wawo pilih ternyata yang dipilih wawo wih mantep banget temen-temen kita prediksi lagi bareng Wowo si burung gagak ya Oke teman-teman temen-temen kita prediksi di Piala Asia Wah nah Piala Asia sebentar lagi bakal dimulai teman-teman ada Indonesia versus Irak Indonesia versus Vietnam Indonesia versus Jepang Nah kali ini kita prediksi Indonesia versus Vietnam siapakah yang memenangkan pertanian ini yuk Oh masih di kandang ya nanti kita keluarin dari dalam kandangnya untuk kita suruh pilih Indonesia atau Vietnam Oke sebelumnya gue udah nyiapin dua lembar kertas yang sudah dipotong temen-temen kita disini tulis Indonesia dan Vietnam Oke kita tulis dulu ya tulis dulu nih in Indonesia Oke terus kita tulis satunya lagi V V V Nen Oke mantap Nah setelah itu kita bakal ngeluarin wawo dari dalam kandang dipakai glove ya eh tapi kayaknya harus kita lipat dulu deh teman-teman kita lipat dulu ya ininya Tertasnya kita lipat Lipat kecil aja nih biar seru Lipat kecil Lipat berkali-kali Biar jadi surprise teman-teman Siapa yang bakal dipilih wowo ya Nah Oke Sip Jadi ini Kita tekuk lagi kali ya Tekuk lagi jadi kecil Tekuk lagi jadi kecil Oke kayak gini teman-teman Sip Nanti kita seru wowo buat Ambil kesini ya Nah ini Nah gue pake glove Ini selipin dulu kali ya Selipin dulu kali Dimana ya Disini atau dimana Oh disini nih Bisa diselipin teman-teman Diselipin disini ya Satu Eh belum dikocok Kocok dulu Kocok dulu teman-teman Nah Satu disini Sini Oke Satu lagi di Sini Sip Wah Mantep nih teman-teman Dua pilihan ya Dua pilihan Kita Buka kandangnya wowo Sebelum buka kandangnya Gue mau ngomong Kira-kira Indonesia Atau Vietnam Yang bakal dipilih Sama wowo Wowo suruh buka pintu kandang sendiri ya Teman-teman ya Wowo buka pintu kandang sendiri Wowo Wowo ini pintar teman-teman Sebelum milih Dia harus buka pintu kandang sendiri Wah Tuh Kita lihat Wowo pilih yang mana nih Yang dipilih wowo Itu yang Menang teman-teman Wowo ini wowo Satu Dua wowo Yang mana nih wowo Dekesu dia Wah wowo pilih Pilih yang mana nih Eh jangan dicabutin Sponnya Tapi wowo dari tadi Pilih yang itu ya Wah Yang ini yang dipilih wowo Tadi teman-teman Kita lihat Siapakah yang dipilih wowo Indonesia Atau V6 Waduh wowo bikin onar Ini yang dipilih wowo ya Wowo masuk kandang dulu Wowo masuk kandang Masuk kandang Eh Biarin dia di atas Kita lihat yang dipilih wowo Indonesia atau Vietnam Ternyata yang dipilih wowo ada Wowo pilih Eh Bikin onar Biar teman-teman Soalnya pintu daya Youtube Kalau pintunya dibuka Dikeluar Sini 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 Ntar gue jelasin ya Kenapa Wowo pilih Vietnam Vietnam Tenggu jelasin Kenapa Eh jangan dibuka Ditutup dulu Ditutup dulu Nah Nah teman-teman Gue jelasin Kenapa Wowo pilih Vietnam Untuk yang menang Nah ini agak Agak sedikit Aneh nih Terkadang Lebih banyak Malan Rata-rata Yang wowo pilih Itu yang kalah Teman-teman Ya berdua aja Semoga Yang menang Indonesia Nih Kemudian yang menang Itu Indonesia Bukan Vietnam Tapi disini Wowo pilih Vietnam Mungkin yang udah Sering nonton Pradisi Wowo Tau lah ya Yang dipilih Wowo itu kalah Atau menang Kita doakan Nah saja Semoga Indonesia Yang jadi pemenang Mantap Wowo Kacau deh Teman-teman Dikluarin Nyabut-nyabutin Ini Benda Parah banget Nah Gue sedikit Memperkenalkan Mungkin ada Yang Belum pernah Lihat Wowo Terlalu Mungkin belum ada Yang pernah Lihat Wowo ya Jadi gue jelaskan Wowo adalah Seekor burung gagak Yang gue pelihara Sejak kecil Teman-teman Makanya Dia nurut ya Walaupun agak Sedikit jahil Tapi dia nurut Teman-teman Ketika gue keluarin Keluar Itu dia bisa Pulang ke rumah Sendiri teman-teman Wah hebat deh Pokoknya dia itu Ini keluarin jauh Juga bisa pulang Sendiri ke rumah Kalian bisa cek Di Playlist burung gagak Teman-teman Disitu gue gak setau Kalau burung gagak gue Itu bener-bener Pinter banget Pinter pokoknya Dan dia Omnivora teman-teman Dia Pemakan segalanya Dia bukan hanya Makan daging aja Tetapi dia makan buah Biji-bijian Dan lain-lain Wah Mantep ya Untuk Dia udah bisa bicara Belum sih Nah Sebenernya ini Tahap yang lumayan Agak lama ya Gue ngajarin dia itu Udah bertahun-tahun Tapi Belum Faseh juga Teman-teman Belum Berani Speak up lah ya Beraninya itu Ketika Gue lagi di belakang Debu itu Assalamualaikum Kayak gitu ya Wow Manggil dirinya sendiri Oke teman-teman Terus Kalau untuk perawatan ya Perawatan harian Untuk dari segi pakan Gue Pakan hari ini Itu pakainya Cat food Teman-teman Bisa pakai cat food Dan Seminggu dua Atau tiga kali Kita kasih daging Sama buah Di selang-seling lah ya Kayak gitu teman-teman Terus Untuk Manjanya dia Denny bener-bener Manja teman-teman Dia harus Dikeluarin Diajak main Setiap hari Biar dia Nggak stress Teman-teman Ya Sama aja Kayak kita punya anak lah ya Kalau anak kita Dikurung terus Kasihan Kalau dia udah teriak-teriak Itu banyak banget Tandanya teman-teman Tak Air Buat madinya dia Udah kotor Atau Dia pengen main Kayak gitu Agak rempeng ya Wow Ini luar biasa Teman-teman Dia udah setia banget Sama gue Neunin gue selama ini Udah Tiga tahunan lebih lah ya Keren pokoknya Nah Undiknya dia itu Kayak gitu teman-teman Nggak diajarin Buka pintu sendiri Tapi dia bisa Buka pintu sendiri Wah hebat Pokoknya Ajib Burung yang sangat pintar sekali Tapi dia galak teman-teman Nih Kalian bisa lihat Dia galak Tumben Kalau dibilang galak Nggak mau dia Nggak Nggak galak-galak Assalamualaikum 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 Lucu banget teman-teman Oke Teman-teman Segitu aja ya Ya mudah-mudahan Indonesia Bener-bener jadi Pemenangnya Bisa jadi juara Pial Asia Dengan Squad yang sekarang Mungkin cukup aja Terima kasih semuanya Assalamualaikum Alhamdulillah See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax